Intro Halo Sobat Revival Kali ini kembali lagi bersama Sherry Tenggo Akan membukakan kotak Kotak apa? Kotak dosa-dosa kalian Bercanda Jadi ini kotak berisi pertanyaan-pertanyaan dari kalian Yang kalian mungkin lupa tanyain Cuman saya inget Dan Amin Revival ini selalu inget Jadi kita tunggu apa lagi? Kita langsung buka aja kali ya Kepo kalian semua Enggak, saya memang mau kasih ke kalian lihat sih Nah, keren nih Nomor satu Jangan deg-degan dong Santailah Ulang-ulang Ulang Belum makan nih, belum dikasih makan Ini aku agak deg-degan Biasanya buka tagihan utang tuh begini ya Takut aku sebenernya Pertanyaan dari Ampop pertama Sebenernya udah di-siting ini guys Tenang, ini udah di-siting, udah ditulis nomor satu Jadi pertanyaan nomor satu adalah Apa itu brand ambassador? Ambassador Itu bahasa apa ya? Maksudnya ngomongnya Ambassador Ambassador Embassy Ambassador Jadi apa itu brand ambassador? Brand ambassador itu Sally Apalagi sih kalau ditanyain Jadi enggak Jadi brand ambassador itu adalah Seseorang yang membawakan Awareness kepada kalian-kalian yang gak tau nih Misalnya Sally Brand ambassador revival nih Kalau kalian yang gak tau revival Bakal tau gara aku Karena aku membawa brand awareness ke kalian Dan mendorong penjualan suatu brand itu Keren ya Ih gila keren banget Gila aku keren banget Oke pertanyaan nomor dua Pingginnya sekalian buka gitu 100 ribu gitu kan Kayak amplop THR gitu Kerobek banget 100 ribu ya Oke pertanyaan kedua Siapa pacar Sally? Ini pertanyaan nomor dua Apakah brand ambassador dapat disamakan dengan influencer? Mungkin kalian penasaran kan Kalian pada gak tau nih Apa sih bedanya BA sama influencer Orang sama-sama cakep Iya memang Kayak aku Cuman brand ambassador tuh bedanya Kalau brand ambassador itu terikat Sama suatu brand Atau perusahaan Kayak Gak boleh gitu Ada yang kedua Haram hukumnya Kayak Lydia Emosi kan jadinya Jadi kalau influencer itu Mereka itu kerjasama dengan brand Tapi gak terikat Jadi ketika selesai projectnya Mereka masih bisa terima project dari kerjaan lainnya Bener gak sih begitu ngomongnya? Belebet nih Yang penting kalian ngerti lah ya Aku ngerti kalian ngerti Pertanyaan ketiga Ini pertanyaan gak ada sesusah pertanyaan UM gitu ya Apa sih tugas dan tanggung jawab brand ambassador? Tugasnya adalah memahami misi dan visi perusahaan Dan juga membantu bikin konten Bikin vlog Bikin keributan Di kantor Di kantor doang Di kantor Kalau gak ribut kan gak seru Terus kita itu sebagai BA Harus selalu aktif ikut partisipasi Ke event-event Makanya kalian bakal sering lihat wajah-wajah BA nih Karena mereka membawakan sebuah brand Karena mereka membawakan sebuah brand Ke masyarakat Supaya mereka tahu Terus juga membangun opini Nah kalau BA-nya terkenal karena Bukan karena sensasi Tapi karena prestasi Nah jadi kan membangun opini yang bagus terhadap brand tersebut Menjaga nama baik perusahaan juga Kayak gitu Punya tugasnya ya beda-beda tipis kayak pacar lah Kita harus ngejaga pacar gitu Jadi pertanyaan keempat Apakah tanggung jawab brand ambassador itu mudah? Mudah cocote Lambemu Lambemu Sebenernya ya Tanggung jawab seorang BA itu Ya gak mudah sih Sama kok Kayak pekerja-pekerja lain Kita tuh jaga nama baik Gak boleh ngomong cocote Gak boleh bikin sensasi Maksudnya tuh kita tuh harus Jadi orang baik Tawa di belakang kamera dengan ketawa Saya kan jadi malu gitu ya Saya kan rame gitu Tapi enggak gitu Ya pokoknya tanggung jawabnya ya mudah-mudah gampang Kayak panas dingin gitu Ngejaga gitu panas dingin gitu Kadang kan kita kan Bingin gitu kan Jadi Cuman harus Ngerti gak sih? Enggak Kalo gak ngerti nanti WA aku aja Nanti kita kol-kolan Aku jelasin deh nanti Oke Pertanyaan terakhir kelima Alhamdulillah Apa sih manfaatnya brand ambassador untuk perusahaan? Ini pertanyaan macam apa? Pangil papres Jadi manfaatnya brand ambassador untuk perusahaan Memberikan review yang baik Meningkatkan citra brand Jadi nanti citranya Ih Review file keren ya Bi-nya manis-manis Cakep Baik Enggak ya? Gak gitu ya? Gak gitu ya? Pokoknya Manfaatnya itu kita menjaga reputasi sebuah brand Jadi itu kita sebagai wajahnya Ibarat sebagai kepalanya itu Kita langsung jaga baik banget Sebuah reputasi perusahaan Kalo misalnya aku terkena skandal Maka perusahaan tersebut bakal turun juga Semuanya Statistiknya WR-nya Turun Enggak gitu Pokoknya ya gitu Reputasi perusahaan bakal turun Kalo BI-nya kena skandal Jadi kita tuh harus ngejaga Ini balik lagi Kita harus ngejaga Itu tanggung jawab BI Susah Susah banget Naikin janji dong Nah pokoknya pertanyaan segitu Kalo kalian mau tanya lagi Kalian mau langsung kirim Pertanyaan kalian ke Instagramnya Revival TV Jangan lupa kalian follow Kasih pertanyaan kalian ke DM Atau gak kalian langsung follow Youtube-nya Jangan lupa subscribe Follow Like Share Ke semua orang Semuanya Jadi pertanyaan apa aja boleh Tapi jangan pertanyaan-pertanyaan Memancing keributan ya Tolong Terima kasih Bye-bye guys Hai Solar Revival Kalo sudah nonton konten-kontennya Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Kalo enggak Aku marah nih Buruan Ih kok gak diteken sih Nah gitu dong Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya